Ada dalam kehidupan mereka hanya dunia, 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 dan dunia saja. Dan ada jenis manusia yang kedua, yang mereka mulai dekat dengan agama, nampak simbol-simbol agama, seperti cerita dokter tadi, tapi ya begitu tadi. Jadi simbol agama itu, ya ziaroh kekuburan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi ya, itu simbol agama, ya jadi rukun islam, haji, puasa, dan sholat itu menjadi kerdil dan kecil dibandingkan apa? Menatisi orang kuburan, mengusap berkah dari kuburan ini, meminta ini dari wali, kan saya juga pernah, anak juga pernah tinggal di Malang dulu dokter. Jadi kalau kita pakai jubah di hari Kamis, itu pasti orang mereka dari kubur ya? Semua orang berpikir seperti itu. Jadi memang mindsetnya manusia, jadi ketaatan seseorang itu, kesolehan seseorang itu ketika apa? Semakin sering dia mengambil berkah kepada kuburan. Dan ini adalah salah satu dari hal yang kita bahas tadi, bagaimana syotan mengemas dengan bahasa yang indah, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu menjadi ibadah. Kan seperti itu, saya sering membuat dalam pengajian logika, kotoran manusia, itu di blender, ditaruh susu, ditaruh milu, ditaruh coklat, ya kemudian dimasukin ke dalam cup, kemudian ditempel mereknya, dipakai pipet. Begitu syirik dikemas hari ini. Syirik dikemas begitu indah, seakan-akan itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Padahal dalam Al-Quran, Allah mengharamkan kesyirikan dari sekian banyak ayat. Bahkan Ibu Nukai menyebutkan dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, semuanya isinya tauhid. Seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia kepada ketauhidan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, Fasa Mekah, Fasa Madinah, semuanya mengajak kepada ketauhidan. Tapi karena satu kalimat yang dikemas oleh iblis dan barat tentaranya, hubus salihin. Ini sebagai bentuk mencintai orang soleh. Ya, memakan sekian banyak korban. Satu kalimat saja dokter. Nggak perlu banyak kalimat. Dengan satu kalimat cinta kepada orang soleh, syirik itu jadi ibadah. Bukan hanya jadi mubah. Kalau jadi mubah itu sudah cukup bahaya. Ini jadi ibadah. Dan menjadi al-walak wal-barak dibangun di atas itu. Ya, orang mendatangi kekuburan, meminta kepada kubur, mengambil berkah dari kubur, berdoa kepada kubur, meminta agar kubur itu menjauhkan dari mereka marah bahaya, balak, dan lain sebagainya. Meminta kebaikan kepada pemilik kubur. Ya, ini kan perbuatan syirik. Ini jenis kesyirikan yang dilukan oleh orang musyrikin di zaman dahulu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Kirim, Dan kami tidaklah menyembah latar dan uzzah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kesyirikan mereka. Tetapi karena ditutup dengan satu kalimat, khubus salihin. Cinta kepada orang soleh. Ini kan sebagai bentuk cinta kita kepada orang soleh. Bentuk cinta kita kepada wali-wali Allah. Mereka orang yang dekat dengan Allah. Kita orang yang banyak maksiat. Kita banyak kekurangan. Sehingga tidak mungkin langsung kita meminta kepada Allah. Kita mintalah melalui wali-wali ini sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Inilah. Di antara satu langkahnya syaitan. Dan beribu langkah syaitannya di sana. Makanya yang sangat bagus. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi Rahimahullah dengan judul Talibisul Iblis. Bagaimana Iblis memberikan Talibis kepada manusia dari segala jalan. Inilah yang perlu kita khawatirkan.